Intro Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel youtube penggerayap 96 Nah pada video kali ini kita bakal belajar gimana caranya menghitung kerapatan sungai menggunakan artjis Nah jadi buat menghitung kerapatan sungai ini bahan-bahan yang diperlukan Pertama yaitu adalah batas administrasi wilayah yang akan dipetakan Nah lalu yang kedua yaitu adalah peta sungainya Nah kedua peta itu kalau kalian belum punya bisa langsung download di website-nya Indonesia Geospatial Portal Dan tutorialnya kalian bisa lihat di video yang satu ini Nah jadi disitu datanya udah cukup lengkap, udah ada batas administrasi dan juga udah ada peta sungainya Nah kalau udah di download kedua data itu kita bisa langsung buka artjis Nah kita langsung buka aja disini Nah oke Jadi kita bakal masukin dulu data administrasinya ya Administrasi Disini aku udah nyiapin administrasi kabupaten penajam pasir utara Nah yang ini Oke jadi ini adalah batas administrasinya Bentuk shapefile nya ini adalah poligon ya Nah lalu yang kedua kita masukkan data sungainya Nah buka di katalog lagi Terus folder connection Nah tinggal pilih kalian simpannya dimana Kita masukkan Nah seperti ini Jadi yang warna krem ini adalah batas administrasinya Dan yang warna coklat ini adalah data sungainya Nah jadi data sungainya itu banyak seperti ini ya Selanjutnya yang diperlukan Sekarang kita adalah membuka tools line density Nah caranya kalian bisa klik search di bagian kanan Kalau misal searchnya yang di sebelah kanan ini belum ada Kalian bisa klik di bagian yang atas ini Nah disini ada search Kalian bisa klik ini supaya muncul yang di sebelah kanannya Kita ketik Line density Lalu enter Nah nanti di atas ada yang line density Spatial analyze Klik Nah maka nanti akan muncul yang baru seperti ini Nah di bagian atas Di input polyline fitur Kita disini masukkan data sungainya Nah jadi data sungainya kita pilih Sungai Nah setelah itu Di bagian bawah Kita klik environment Nah pertama yang kita pilih disini adalah Yang processing extend Nah kita klik sekali Nah lalu di bagian yang extend Defaultnya ini kita ganti Kita ganti menjadi disini yang Same as layer administrasi Nah jadi kita pilih ini Lalu kita ke bawah lagi Kita pilih yang restar analysis Nah oke Disini kita pilih masknya Masknya kita pilih yang administrasi juga Nah fungsinya kedua pengaturan ini Supaya nanti output dari kerapatan sungainya Itu hanya seluas batas administrasinya aja Karena disini kan sungainya sampai luar-luar batas administrasi nih Nah maka kita membutuhkan settingan ini Kalau sudah kita langsung klik ok Nah lalu kita klik ok lagi Nah sekarang kita tinggal tunggu sampai layer kerapatan sungainya muncul Nah oke Disini nanti di paling bawah akan muncul layer baru Nah ini bisa kita pindahin ke atas Disini Nah lalu yang ini kita hilangkan dulu Oke jadi ini adalah layer kerapatan sungainya Nah kalau bisa kita lihat disini warnanya masih jadi satu ya Jadi belum ketara Disini tuh kerapatannya seperti apa Nah selanjutnya kita bakal bagi kerapatannya Disini kan ada banyak ya Kita bakal bagi menjadi 5 kelas aja Nah caranya kita klik kanan Lalu properties Nah di bagian classified Disini kita pilih classify Nah lalu di bagian atas Yang metodnya equal interval ini kita ganti Kita ganti menjadi kuantil Nah lalu kelasnya kita bagi Kita buat menjadi 5 Nah maka hasilnya seperti ini Langsung kita klik ok Nah lalu di bagian labelnya Kita ganti menjadi keterangan untuk legendanya Yang paling bawah kita ganti jadi sangat rapat Lalu Yang ini kita ganti jadi rapat Yang tengah kita ganti jadi sedang Yang ini kita ganti jadi agak jarang Dan yang paling atas kita ganti jadi jarang Nah oke Kalau sudah sekarang kita ganti color remnya Atau kita ganti susunan warnanya Nah kalau disini menurutku yang paling cocok Itu adalah yang dari hijau ke merah Nah maka nanti yang jarang warnanya akan hijau Dan semakin rapat warnanya nanti akan berubah menjadi merah Lalu klik ok Nah maka hasilnya akan seperti ini Supaya lebih bagus Kita tambahkan data juga data sungainya Tapi data sungainya harus kita potong sesuai dengan batas administrasinya Maka cara yang kita lakukan adalah dengan melakukan klip Nah kemarin di tutorial sebelumnya kita udah belajar caranya klip Kita tinggal klik search lagi Nah ini kita hapus dulu Lalu kita ketik klip Nah maka nanti ada klip analysis Di bagian input features Di sini kita pilih yang sungai Sungai Yang data sungainya Nah di bagian klip features Kita tambahkan yang administrasinya Maka nanti data sungainya akan dipotong seluas data administrasi Kalau sudah klik ok Nah kita tunggu sampai layer clipnya yang baru muncul Nah oke ini sudah muncul Lalu di bagian sungai yang lama Yang masih luas ini Ini kita hapus aja datanya Klik kanan remove Maka nanti akan tersisa data sungai yang sudah seluas batas administrasinya saja Di sini kita bisa ubah warnanya ya Menjadi biru Sesuai warna sungai Oke Nah lalu Kita tinggal ganti Nama layarnya Supaya nanti di legenda Kita bisa Namanya itu sesuai dengan objeknya Yang sungai Kita kasih nama sungai Kita klik sekali lagi Sungai Enter Nah kita klik di bagian Yang Kepadatan Sungainya Klik sekali Lalu klik sekali lagi Kerapatan Sungai Enter Nah lalu yang paling bawah Kita bisa isi Batas administrasi Enter Nah ini batas administrasinya Fill color nya kita ubah aja jadi no color Oke Nah Kalau sudah begini sekarang kita bisa lanjut ke tahap Overlay Nah jadi Untuk melakukan overlay Kita udah bahas Caranya Untuk membuat seperti ini Di video yang berikut ini Nah jadi disini aku gak bakal jelasin detail ya Aku hanya bahas Apa aja yang diperlukan Di peta Kerapatan sungai ini Nah pertama disini kita atur dulu skalanya Kita klik Di bagian kotak yang dalam ini Nah kalau sudah kita klik Yang full extend Nah lalu kita sesuaikan skalanya Kalau aku biasanya Skalanya itu Digenepin ya Jadi misalnya disini 1 banding 487.722 Aku bakal genepin jadi 1 banding 500.000 aja Biar lebih mudah Enter Nah maka Jadi 1 banding 500.000 Nah Di bagian petanya Bisa kita ganti judulnya Klik kanan Properties Peta Kerapatan Sungai Kabupaten Penajam Pasir Utara Tahun 2024 24 Oke Nah ini bisa kita geser Ke kiri Nah selanjutnya Yang kita isi adalah Di bagian Legendanya Nah kita bisa Ke bawah sini Klik insert Lalu legend Nah di bagian sini Kita pilih Data apa-apa saja Yang mau dimasukkan Ke legenda Aku sarankan Di sini Kerapatan sungainya Kita taruh Paling bawah Jadi kita klik Kerapatan sungai Terus klik yang Di bagian panah Paling bawah ini Nah kalau sudah Klik next Lalu di sini Ganti jadi Legenda Size nya Bisa kita atur Ukuran text nya Mau berapa Next Next Sungai nya Biasanya aku pakai Yang S curve Next Finish Nah maka ini bisa Kalian geser Oh iya Di bagian sini Kerapatan sungai ini Kan ada Value ya Ini bisa kita Hapus dulu Value nya Taranya klik kanan Lalu Convert to graphic Nah setelah itu Klik kanan lagi Klik Ungroup Nah maka Nanti disini Text nya akan Menjadi terpisah Di bagian Value nya Kita klik Lalu Delete di keyboard Nah kerapatan sungai nya Kita bisa Bawa ke bawah sini Nah ini bisa Naikkan sedikit Oke Di bagian kerapatan sungai Kita setting lagi Ukuran text nya Supaya sama dengan Yang atas Nah Baru kita block lagi Klik kanan Kita pilih Group Nah baru kita Kembalikan lagi Ke legenda Kalau terlalu besar Kita bisa Kecilkan Nah oke Sumbernya Bisa kita isi Indonesia Spasial Geoportal Oke Nah maka nanti Peta Kerapatan sungai nya Sudah jadi Nah sekarang Kita bisa simpan Dalam format JPG Taranya Kita klik file Lalu Export map Kalian bisa Pilih penyimpanan nya Dimana Nah disini Kita ganti Resolusi nya Biasanya aku pakai 200 Lalu klik Save Nah maka Nanti ini Sudah tersimpan Di laptop Kalian Nah kita bisa Cek Di tempat Penyimpanan nya Tadi Nah maka Nanti hasilnya Akan seperti Ini Oke Jadi itu aja Teman teman Video tutorial Kita pada kali ini Kalau misal Kalian masih ada Yang bingung Atau punya Pertanyaan Kalian bisa Langsung tulis Aja di komentar Jangan lupa Buat like Dan subscribe Sampai jumpa Di video Berikutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax